assalamualaikum dimanjang jumpa lagi di myshadry channel kali ini ada sebuah CPE ya ada unit dari di Router ini atau akses poin di sini ada CPE.tp link 220 di sini dia tidak bisa diakses ya kita coba dulu nyalakan oke power nyala dan kita tunggu di sini apakah lanya juga nyala di sini oke lampu lan juga nyala ya kita coba riset dulu di sini apakah bisa dan cepat banget ya responnya ya tidak seperti biasanya ini ada yang aneh bahwa ditekan tombol riset langsung blink di lampunya seperti respon untuk risetnya tuh cepat ya enggak seperti seharusnya sebuah mode motor Router ya kita coba hubungan lain ke PC ya kita akan coba akses melalui web oke di sini untuk lainnya terdeteksi ya saya udah bikinkan IP statiknya di komputer sebelumnya kita coba ping ke IP default 192.168.0.254 di sini tidak ada responnya destination host undecable kliknya tidak konek ya kita coba masuk ke webnya dan tidak ada respon apa-apa di ping juga RTO malahan ini oke kita akan coba bongkar ini biasanya programnya error nih biasanya ke diri kayak gini tuh nggak bisa bisa diakses kadang itu gagal upgrade ya atau kerusakan firmware lainnya kita coba dulu ponis kebagian IC firmware atau IC BIOS pada tabeling ini kita akan coba bongkar disini pada tutup ada label ya kita harus congel dulu labelnya wah susah juga nih labelnya kita congel dulu dengan cutter atau dengan apa ya benda yang ini tipis Oke kita saya set dulu di sini di bawah label ada baut ada dua baut ya kita akan bongkar atau buka bumurnya nanti kita akan bisa buka eh dalamnya oke dua bot sudah terbuka dan kita buka ya dengan cara kita tarik aja nih tapi ini keurut banget ya wah ini kok apalagi nih padahal bautnya udah dibuka nih oke untuk CPE yang mengalami susah ya dibongkar kita harus panasin dulu karena biasanya ada lemnya ada lem antara tutup dan bugnya nih kita panasin dengan blower ya biar lemnya tuh ngeleleh ya kita cunggul saya disini karena kalau diconggul bisa patah untuk bukannya biar lemnya tidak keras kita panasin dan ya udah kena ya ya benar di lem ini ternyata CPE 2.0 ini udah di lem nih ada bekas lem ya kita panasin biar lentur lemnya baru kita congel ya dengan benda tipis yang keras Hai kenelah bentuk kah daripada antena CPE 2.0 ini tp-link dia udah karakternya Mimo ini antenanya Mimo ya horizontal dan vertikal dan ini ada apa ya ini rupanya tutup lampu ini tutup LED ya biar mancarnya tuh lebih membahana pancaran lampunya maksudnya Oke kita akan coba fokus ya di sini ada IC BIOS pada router modem seperti biasanya yang mempunyai BIOS ya atau IC program yang tertanam di sini kita akan fokuskan ke IC nya di sini karena kerusakan seperti ini biasanya kerusakan pada program ya di sini ada IC BIOS ini pada tp-link CPE ini untuk IC BIOS nya tuh berkapasitas 8 MB ya kita akan coba bongkar dulu di sini kita akan panasin ya tidak harus pakai blower sih untuk nyompot IC kayak gini tuh bisa juga dengan solder biasa ya kita akan copot dulu ini isinya apakah ini yang error karena tadi di ping juga enggak konek ya tapi di LAN ether komputer tuh ada reaksi bahwa menandakan ada hubungan LAN ya hubungan lainnya apa ya hai 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 oke udah tercopot ini hasilnya ya IC originalnya dan disini saya tidak akan flash untuk isinya karena saya udah beli nih IC CPE 2.0 nih di toko online banyak ya teman-teman bisa mencoba untuk mengganti IC IC yang asli dengan IC yang sudah diisi firmware dari tp-link CPE 2.0 ini saya akan coba ya di sini merknya windbound kapasitas 8 MB untuk CPE ini kita akan pasangkan kembali dan jangan lupa itu ada titik pin ya titik kaki pin samakan pin pada bot dan pin pada IC tersebut kita akan pasangkan kembali ke bot tp-link CPE ini mudah-mudahan bisa fix dari problem mati suri ini ya untuk tp-link CPE 2.0 ini oke saya sudah pasangkan IC nya dan kita akan coba mudah-mudahan bisa mengobati dari mati suri atau brick tp-link ini kita bersihkan dulu dengan tenor ya bekas tp-link ini oke kita coba masukkan LAN ya masukkan POI ke tp-link dan kita coba akan akses nanti apakah nyala lampunya normal kita masukkan kabel POI nya bismillah oke ada blink disini sepertinya normal ya kita coba tungguin masih hanya lampu power saja yang nyala disini belum ada tanda-tanda koneksi LAN yang ke komputer kita tungguin nah itu udah ada ya udah ada kedip disini udah ada koneksi LAN yang ke komputer oke sebaiknya jika temen-temen habis pasang atau flash IC yang baru sebaiknya langsung jahat riset dulu ya sebelum diakses ke webgoin nya kita langsung jahat riset dulu nah disini normal temen-temen tidak seperti tadi di awal ya baru nyolok langsung nge-blink ini nah disini agak lama ada beberapa detik baru blink ya itu normalnya untuk riset ya tp-link itu ada jeda beberapa detik baru lampu blink tapi tadi di awal langsung bling aja gitu colok ya oke sudah blink kita tungguin ya mudah-mudahan ini bisa diakses kita tungguin sampai lannya terdeteksi atau lampu lannya nyala baru kita akan akses di komputer atau di browser ya oke sudah ada kode blink ini meradakan ada hubungan ada hubungan gelap ini antara tv-link dengan PC ini sudah ada hubungan ya oke sudah terkoneksi disini tadi sebelumnya sudah saya setting untuk IPnya statik ya tp-link ini kita ping ke IP defaultnya tv-link apakah dia connect nah disini sudah berjalan ya IPnya oke oke sudah konek ya tidak ada lagi RTO ini semudah-mudahan bisa diakses juga di browser kita coba ketikan IP default tp-link tersebut 192.168.0.254 apakah bisa terbuka bismillahirrahmanirrahim loh kok this site can be reach wah ini salah bro IQnya salah ini 192.168.0.254 ya tadi salah nulis nah ini udah masuk Alhamdulillah ya udah bisa masuk ke halaman loginnya untuk tv-link menandakan kita sudah berhasil mengubati break dengan cara ganti IC program ya sebenarnya jika temen-temen punya file damnya atau file backupnya dan juga punya tool USB programmer bisa langsung flash saja tanpa mengganti IC tapi karena disini saya punya IC nya yang baru maka saya langsung ganti aja biar lebih mudah ya Nah hamulah disini sudah terbuka kembali ada tp-link mouse ya CPE 220 ini sudah sembuh dari prik tadi ya Oke sudah sembuh ya di sini ada firmware version versi 2 di sini untuk versi firmware nya di sini cpe2.0 versi 2 di sini kita coba untuk jadikan akses point apakah ada pancaran saya coba dengan HP di sini kita scan di wifi apakah muncul nah disini muncul ya muncul tv-link ini defaultnya mancarin udah ada pancaran ya dari tp-link ini berarti kita sudah selesai fix tp-link yang berikut ini tadinya dari mati suri tidak bisa diakses ya dan di ping juga RTO kebanyakan pada kejadian seperti ini biasanya tuh saat teman-teman melakukan update firmware dan di tengah-tengah update firmware firmware mungkin kabelnya putus atau koneksinya kurang bagus atau mungkin juga mati lampu maka pada proses upload firmware atau update firmware pada tp-link dan router modem lainnya diusahakan itu koneksinya kabel yang bagus terus jangan sekali-kali update firmware modem router menggunakan koneksi wifi ya usahakan menggunakan koreksi kabelannya jadi lebih bagus dan untuk listrik bagusnya sih kalau punya pakai UPS ya jadi kalau mati lampu tidak berpengaruh ke alatnya karena sudah ada backupan listriknya ya jadi tidak mati dan untuk update-nya berjalan sampai selesai oke kita sukses ya disini tp-link paros disini ada CPI 220 ini sudah sembuh dari mati suri break atau tidak bisa diakses ya dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya cara mengatasi blink atau break ya untuk tp-link CPI 220 ini yang tidak bisa diakses sekian dulu selamat menjelang bulan suci Ramadan mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa menjalankan ibadah puasa dari hari pertama sampai selesai ya sampai Idul Fitri nantinya amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak butlub gak maco Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax